KKB Nanyian merdu Yon Slok Bere yang mengumbar nama-nama, siapa saja yang membantu KKB selama ini, bikin para pengkhianat, simpatisan penyandang dana KKB tak bisa tidur, siapa saja mereka. Yon Slok Bere sudah menyebutkan satu nama, yaitu MM, kepala distrik kenyam atau camat di daerah itu. MM sudah ditangkap, pengkhianat satu ini juga bakal lama mendekam di penjara. Begitu juga Yon Slok Bere yang punya catatan kriminal panjang. Seperti diberitakan, Yon Slok Bere sepertinya cari, teman, di penjara. Dia mulai gatal dan sebut nama-nama Oknum pejabat Papua yang bantu KKB selama ini. Yang terbaru dia menyebut MM, Oknum camat atau kepala distrik kenyam yang sudah ditangkap Satgas Operasi Damai Chartens 2023. Yon Slok Bere, pemilik banyak nama antara lain, Yon Slok, Tom Slok, bahkan Paknum Lok Bere ini memang menyimpan banyak data dan nama jaringan Egyanus Kogoya, siapa saja yang membantu logistik dan persenjataan Panglima KKB itu Yon Slah penghubungnya. Dia yang belanja dan mengumpulan bantuan bahan makanan, logistik, senjata dan amunisi untuk dibawa ke markas KKB di hutan. Wajar saja saat Yon Slok ditangkap awal April tahun 2023, Egyanus Kogoya dibuat uring-uringan hingga harus kembali meneror warga, mengambil paksa bahan makanan dan hasil tanaman milik warga sekitar. Catatan kejahatan pun banyak. Dia bahkan ikut membakar pesawat susi air yang berujung penyanderaan pilotnya, nama lainnya atau julukannya Yon Slok, Tom Slok, bahkan Paknum Lok Bere. Tanggal 7 Juni tahun 2022, Yon Slok diduga terlibat penembakan di lapangan terbang kenyap. Pesawat Samair Pek SMG saat itu ditembaki. Tahun 2023, Yon Slok terlibat pengancaman belasan pekerja pembangunan puskesmas di Parol V. Ikut pembakaran pesawat serta penyanderaan pilot susi air di Distrik Paro tanggal 7 Februari. Nah, nama-nama lainnya ini terkadang membingungkan, namun Tenipoli sudah lama memetakan sepak terjangnya. Hingga akhirnya dia tertangkap awal April tahun 2023. Nah, ditangkapnya Yon Slok ini membuat Panglima KKB, Egyanus Kogoya marah besar. Sebab, pasokan logistik dan senjata semua dipercayakan pada Yon Slok. Aksi kejahatan Yon Slok di antaranya, 2021 membakar Kemdola Rosa. Dia ikut menyerang Satgas Yonif Rider 700 di kawasan Mapenduma. Diakui kombesi Gusti Gede Era Adinata bahwa Yon Slok yang punya peran mengumpulkan logistik, logistik, bahan makanan serta menjaga markas kelompok Kogoya selama ini. Kunci Yon Slok bere, wajar saja Panglima KKB, Egyanus Kogoya marah besar. Ternyata Yon Slok bere, pria yang ditangkap Tenipoli di Papua awal bulan lalu, punya peran penting dalam aksi keji Kogoya. Tangan kanan Panglima itu paling piawai mengumpulkan logistik dan senjata selama ini bagi komplotan mereka di hutan Papua. Dengan tertangkapnya Yon Smaka pasokan senjata KKB Papua terputus. Wajar kalau kemudian Panglima Egyanus Kogoya mengambil inisiatif menyandera pilot Susi Air. Tujuannya untuk menjadikan pilot itu sebagai tameng manusia, mengingat kekuatan Kogoya mulai melemah. Peluru kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua tak habis-habis. Kuncinya ada pada Yon Slok bere, siapa dia? Yons adalah pentolan Egyanus Kogoya, orang kepercayaan yang baru saja ditangkap TNI, awal bulan April tahun 2023. Dari Yons inilah akan bisa dapat informasi dari mana banyak peluru mereka, siapa yang pasok. Yons tertangkap di Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Saat ditangkap Yons menyimpan banyak amunisi dan senjata. Yons Slok bere sukses dicinduk dalam operasi Damai Chartens 2023.